Intro Eiforia pemilu 2019 akhirnya telah berakhir. Setelah melewati masa kampanye panjang oleh para calon legislatif yang juga serempak diadakan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, sederet nama terpilih pun akhirnya berhasil mendapati kursi di Senayan. Tentu ada yang berhasil lolos, ada pula yang gagal. Sederet nama artis yang gagal dalam pemilihan umum 2019 tak lepas dari perhatian media karena mendapati jumlah suara yang tidak sesuai target. Apakah mereka mengalami kerugian? Ya mau gimana? Udah takdirnya. Karena waktu dari awal saya memutuskan ini, saya berdoanya, ya Allah berikanlah saya yang terbaik. Itu aja. Jadi apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik. Gak mungkin saya mau menyalahkan siapapun atau mau sedih atau seperti apa. Karena ini bukan, ini jabatan yang mulia. Kalau dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan yang lain, saya termasuk sedikit. Saya gak mau sebutin nilai. Lumayan. Kalau dibandingkan dengan yang lain, dengan yang lain yang saya dengar-dengar itu sedikit, jauh sekali. Kenapa? Karena saya memakai, gak mau terlalu jor-joran. Ini merupakan sebuah pembelajaran politik bagi kami kader. Kami harus tahat aturan, kemudian kami juga tahat pada hukum. Yang kedua adalah, ini juga menjadi bahan evaluasi. Ketika saya melihat dana yang keluar, saya merasa bersyukur bahwa, oh peruntukannya jelas. Oh, gak ada dana yang diselewengkan. Oh, ini sesuai dengan anggaran. Oh, kita gak berhutang. Oh, kami gak sampai susah makan. Ibaratnya begitu. Karena untuk meraih kekuasaan memang harus ada yang dikorbankan. Termasuk finansial, kami. Jadi, jangan berpikir semua caleg itu akan bangkrut pada akhirnya. Dan selama mereka berstrategi dengan benar, saya yakin mereka selalu punya ilmu cadangan untuk hidup. Ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang caleg, saya tahu bahwa konsekuensinya adalah secara materi, mesti siap-siap. Dan kita selalu punya pilihan selama kampanye. Apakah kita akan mengambil sesuatu yang sifatnya mahal? Atau kita memilih yang murah? Atau tidak sama sekali? Karena kampanye yang tidak berbiaya pun ada. Contoh apa? Belusukan. Kita datang pintu ke pintu, capek sih. Waktu yang digunakan banyak. Ya, tapi itu konsekuensi. Artis dan partai, bagaikan dua hal yang memiliki ikatan saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan simbiosis mutualisme itu dirasakan presenter kondang Coki Sitohang, di mana ia memiliki cita-cita untuk menjadi bagian dari badan pemerintahan, sedangkan partai yang mengusungnya menjadi kendaraan yang bisa mengantarkan, sekaligus mempromosikan visi-misi yang ada di badan partai. Sebab seperti yang kita ketahui, ada 16 partai yang ikut pembilu. Namun jika partai politik tidak mampu memiliki suara melebihi 4%, maka kadernya pun tidak berhak untuk duduk di Senayan, meski sudah memiliki suara terbanyak. Bagaimanakah pendapat Coki dengan perolehan suara parpolnya yang masih jauh dari 4%? Tetapi jika memang faktanya nanti setelah 22 Mei kemudian ada penetapan dari KPU bahwa kami tidak lolos 4%, maka di satu sisi itu menjadi evaluasi bagi Perindo, di sisi lain karena semangat yang telah dipupuk selama 4 tahun lebih, saya yakin bahwa rekan-rekan kami seperjuangan tidak akan kecil hati, tidak akan mundur dari perjuangan membangun negeri, karena selalu ada kesempatan untuk membangun lewat kendaraan yang sama atau tanpa identitas Perindo. Karena ini sudah menjadi sebuah kumpulan manusia yang konstruktif, yang isinya itu ingin membangun bangsa sebenarnya itu. Pengalaman pertama aktor sekaligus pendulis Andi Arshil dalam menjajaki karir politik pertama kali ternyata meninggalkan banyak kesan yang mendalam. Ia bersama tim relawan yang senantiasa membantu dalam kampanye mendapat banyak pelajaran dari tempat-tempat yang ia kunjungi, termasuk pengalaman tak terlupakan. Akan tetapi, pria kelahiran Makassar 31 silam ini tidak mau begitu berambisi penduduki jabatan di gedung parlemen, sebab ada tanggung jawab yang besar yang harus dipikul sebagai orang yang dipercayai masyarakat. Kapok sih enggak ya, saya rasa saya enggak merasa terbebani dengan suatu kondisi hasil akhir. Apakah saya kan itu? Saya belum tahu. Saya belum tahu. Tapi jika ditanya lagi, kalau misalnya besok ini akan diadakan pemilihan ulang, kayaknya saya enggak akan maju kalau besok. Tapi kalau lima tahun ke depan, saya enggak tahu. Kalau besok, minggu depan, saya tidak akan, karena saya lagi ada syuting yang tidak mungkin saya tinggalkan. Terus ada pekerjaan-pekerjaan saya yang kemarin, perusahaan-perusahaan saya lagi butuh saya juga. Saya mau fokus ke situ. Saya tidak main ke petinggi-petinggi. Saya main di paling bawah. Yang saya datang itu daerahnya ujung-ujung semua. Yang tidak ada satupun caleg yang mau datang ke sana. Saya selalu nanya, caleg siapa aja datang ke sini? Enggak ada. Terus ada balionya, ya balionya datang. Saya enggak punya tim sukses. Saya punya relawan. Relawan saya banyak di sana. Relawan saya. Relawan itu teman sahabat saya, teman sekolah dulu, teman-teman sekolah, teman-teman pada saat kuliah, dosen-dosen saya, keluarga saya, orang tua saya, adik saya. Jadi orang-orang yang saya pekerjakan juga itu jadi relawan saya semua. Kayak gitu. Terus, ya itu aja. Mereka yang bergerak sendiri. Berbeda dengan Arshil, artis pesinetron Della Puspita juga mencoba peruntungan di dunia politik. Walaupun beberapa pihak meragukan akan kinerjanya sebagai seorang legislator, dia tetap berusaha meyakinkan kepada pemilih. Meski pada akhirnya berdasarkan hasil quick count, Della dinyatakan belum mencapai suara yang ditargetkan oleh partai usungannya. Saya orang baru di politik. Pasti ada beberapa orang yang masih ragu apakah saya mampu untuk bekerja apa enggak. Saya selalu bilang sama mereka, saya tidak pernah janji apapun. Saya hanya janji, yang pertama amanah. Karena memang tugas seorang wakil rakyat, kita harus benar-benar bekerja untuk mereka. Jadi sebenarnya kita tidak perlu janji apa-apa, karena itu memang tugas kita kan. Jadi janji kita benar-benar akan bekerja keras, pure untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalaupun ada orang yang ragu, ya memang kalau ingin tahu aku bisa apa enggak, ya harus pilih saya supaya saya bisa membuktikan bahwa saya memang bisa bekerja untuk mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.